bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 10 hari ini kalian akan belajar tentang kingdom animalia yaitu film kordata silahkan pahami apa yang saya sampaikan dan jika ada yang belum paham boleh komentar di komentar kelas apa saja ciri-ciri dari film kordata ada 4 ciri khas yang harus kalian pahami tentang film kordata yang pertama ciri khas dari film kordata adalah hewan tersebut mempunyai notochord notochord ini dia semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, dorsal itu adalah bagian punggung notochord ini dia berfungsi untuk penguat rangka tubuh jadi pada saat tahapan embryo semua hewan kordata itu memiliki notochord namun pada saat perkembangan dewasanya ada beberapa spesies yang sudah tereduksi ataupun termodifikasi menjadi bagian yang lain ada juga yang masih tetap ada sampai tahapan dewasa kemudian ciri khas yang kedua ada tali saraf dorsal atau nerve cord nerve cord disini nanti akan berkembang menjadi sistem saraf pusat letaknya itu ada di bagian dorsalnya atau bagian atasnya dari notochord fungsi dari nerve cord sendiri ini nanti akan berkembang menjadi otak dan sum-sum tulang belakang nah kemudian yang ketiga ada celah faring celah faring atau bukaan faring ini pada hewan akuatik ya seperti ikan celah faring nanti akan termodifikasi menjadi insang ya insang berarti fungsinya untuk mengeluarkan air ya pada saat air itu masuk melalui mulut atau juga ada beberapa spesies yang berfungsi untuk memfilter makanan dari air masuk ke mulut kalau di hewan vertebrata ya seperti manusia dan lain-lain itu nanti celah faring ini akan termodifikasi menjadi bagian telinga ya ada saluran eustachius juga nah yang keempat itu ada ekor post anal maksudnya apa untuk ekor post anal ini merupakan perpanjangan yang mengarah ke anus ya jadi gampangnya adalah ekor post anal ini adalah tulang ekor ya tulang ekor pada hewan akuatik ya otomatis yang namanya ekor ya berfungsi untuk membantu pergerakan hewan air ya kemudian untuk memberikan keseimbangan juga ya menarik pasangan juga bisa dan memberikan persinyalan saat bahaya sudah dekat ya namun pada vertebrata seperti manusia dan kera untuk ekor post anal itu tidak berkembang seperti layaknya ekor pada ikan ya jadi tapi manusia dan kera itu punya tulang ekor ada 4 subfilm dari kordata yang pertama adalah hemikordata hemikordata ini ciri khasnya adalah notokor terletak di bagian depan atau ventral kemudian bentuknya seperti cacing dan notokor ini pendek contohnya ini contohnya seperti ini terus kemudian yang kedua ada urokordata urokordata ini notokor terletak di bagian ekor kemudian bentuknya seperti tumbuhan seperti porifera kemudian melekat di dasar laut pada saat perkembangannya notokor akan mereduksi contoh gambarnya adalah yang ini terus kemudian yang ketiga itu adalah cepalocordata cepalocordata ini notokor sudah berkembang dan sudah berada di seluruh di sekujur tubuhnya bentuknya seperti ikan tapi belum memiliki kepala sejati contohnya adalah yang ini ambioksus nah yang terakhir yang akan kita bahas lebih lanjut adalah vertebrata untuk vertebrata sendiri notokord itu terletak di bagian dorsal atau bagian belakang bagian punggung nah pada saat sudah dewasa nanti perkembangannya akan berubah menjadi tulang belakang yang beruas-ruas cirasnya juga mempunyai tengkorak kemudian mempunyai rahang dan seluruh sistem organya sudah sangat lengkap ya nah untuk vertebrata sendiri ya vertebrata sendiri nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa kelas ya khusus untuk pisces pisces ini bukan kelas tapi dia super kelas ya nah jadi vertebrata dibagi menjadi super kelas pisces kemudian ada kelas amfibi kelas reptil kelas aves dan kelas mamalia kita lanjut untuk perbedaan dari ciri-ciri kelima kelas dari vertebrata ya yang pertama untuk permukaan tubuh pisces ya kalian tahu sendiri kelompok ikan kulitnya licin dan bersisik kemudian untuk amphibie ini kulitnya tipis berlendir dan juga bersisik kemudian reptil ini kulitnya kering bersisik aves itu kulitnya ditumbuhi bulu dan mamalia kulitnya ditumbuhi oleh rambut ya untuk suhu tubuh suhu tubuh dari pisces amphibie dan reptil ini bersifat poikiloterm poikiloterm itu artinya adalah berdarah dingin maksudnya apa jadi hewan-hewan tersebut belum dapat mengatur suhu tubuhnya sehingga suhu tubuh itu sesuai dengan lingkungannya ya jadi kalau misalkan lingkungannya dingin berarti suhu tubuhnya juga dingin ya nah kalau misalkan mekanisme pertahanannya bagaimana ya contohnya kalau misalkan di reptil ya apabila suhunya panas misalkan ya contoh di reptil seperti buaya pasti untuk menjaga suhu tubuhnya ya dia akan berendam di air kemudian akan membuka mulutnya ya seperti itu kemudian untuk aves dan mamalia itu suhu tubuhnya homoeterm homoeterm ini maksudnya adalah berdarah panas ya untuk suhu tubuh normalnya dari aves itu sekitar 40 derajat celsius kalau mamalia itu 36 derajat celsius ya jadi suhu tubuh homoeterm atau berdarah berdarah panas artinya adalah hewan tersebut sudah dapat mengatur suhu tubuhnya ya jadi tidak tergantung ya atau tidak sesuai dengan suhu lingkungan di luar ya karena khususnya kalau misalkan kita ya mamalia itu kita punya termoregulasi ya jadi ada mekanisme penghasilan panas dari hasil metabolisme kita ya nah terus untuk perkembang biakannya ya perkembang biakan untuk pisces itu adalah ovipar atau bertelur ya namun ada juga yang perkembang biakannya dengan ovovivipar ya ovovivipar contohnya adalah ikan hiu kemudian ikan pari ya kalau ovovivipar maksudnya bagaimana jadi ovovivipar itu embryo tetap berada di dalam telur ya sampai telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya baru induknya mengeluarkan si anak tersebut ya nah untuk reptil ya reptil untuk amphibie itu ovipar kemudian untuk reptil itu ada yang ovipar ada yang ovovivipar ya ovovivipar contohnya itu adalah kadal kemudian ular buah ya anakonda terus untuk aves ya aves itu ovipar atau bertelur dan untuk mamalia itu adalah vivipar atau melahirkan anaknya ya namun ada satu spesies ya dari mamalia yang dia ovipar atau bertelur contohnya adalah platipus ya untuk platipus sendiri walaupun dia bertelur nanti anaknya tetap disusui oleh induknya ya karena platipus tetap memiliki kelenjar mamai ya nah untuk fertilisasi dari pisces amfibi dan ya amfibi ya itu adalah eksternal eksternal itu artinya pembuahan sperma dan ovum terjadi di luar tubuh induknya ya untuk reptil aves dan mamalia itu internal jadi pembuahannya itu ada di dalam tubuh induk untuk respirasinya ya alat respirasi pisces adalah insang kemudian untuk amfibi insang itu saat brudu kulit dan paru-paru saat dewasa ya untuk reptil aves dan mamalia itu menggunakan paru-paru nah untuk ruang jantung dari pisces itu ada dua ruang yaitu serambi dan bilik ya atau atrium dan ventricle kemudian untuk amfibi itu tiga ruang dua serambi dan satu bilik untuk reptil itu sudah empat ruang yaitu dua serambi dan dua bilik namun untuk bilik kanan dan bilik kiri ini sekatnya masih tidak sempurna ya jadi memungkinkan masih ada percampuran darah ya nah contoh untuk reptil ya contohnya adalah buaya antara bilik kanan dan bilik kiri itu ada lubang namanya adalah foramen panizai ya foramen panizai ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan darahnya si buaya pada saat dia menyelam air nah untuk aves dan mamalia itu sudah empat ruang ya dengan sekat yang sempurna semua dua serambi dan dua bilik ya untuk alat geraknya pisces itu sirip amfibi itu dua pasang tungkai reptil itu kaki atau perut aves itu sayap dan sepasang kaki dan mamalia itu adalah dua pasang tungkai ya kita masuk ke superkelas dari pisces untuk pisces sendiri nanti dibagi menjadi tiga kelas ya yang pertama adalah agnata agnata yang kedua adalah kondrikties dan yang ketiga adalah ostekties ya untuk agnata ini adalah kelompok pisces yang dia itu tidak memiliki rahang ya jadi mulutnya itu seperti mangkok terus kemudian dikelilingi oleh tentakel ya contohnya ini ya ini adalah hakvis kemudian ada lamprey ya ada lamprey ini tidak memiliki rahang kemudian ada kelas kondrikties ya kelas kondrikties ini jadi kelompok ikan yang rangka tubuhnya itu tersusun dari tulang rawan ya dan insangnya itu tidak tertutup ya atau tidak ditutupi ya atau tidak ada operkulum ya fertilisasinya internal dan ovovivipar contohnya adalah ikan hiu dan ikan pari kemudian yang ketiga itu adalah kelas ostekties ya atau ikan bertulang sejati karena rangka tubuhnya itu tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup insang ya atau perkulum fertilisasinya itu secara eksternal dan bertelur contohnya ini sudah kalian tahu ya berbagai macam ikan ada ikan tongkol ikan emas ikan lele ikan salem dan lain-lain lanjut untuk kelas yang kedua adalah amfibi amfibi ini dibagi menjadi tiga ordo yang pertama adalah urodela yang kedua apoda yang ketiga adalah anura untuk urodela ini itu adalah amfibi yang bentuk tubuhnya itu biasanya memanjang ya contohnya adalah salamander kemudian untuk apoda apoda adalah amfibi yang tidak berkaki ya contohnya adalah Cecilia kemudian ada anura anura itu adalah amfibi yang tidak berekor contohnya adalah kodok dan katak ya kemarin Ustazda sudah memberikan tugas sekalian terkait perbedaan kodok dengan katak ya nah untuk kodok ya kodok dan katak itu ada beberapa perbedaan yang harus kalian ketahui yang pertama dilihat dari kulitnya ya kulit kodok itu dia lebih kasar ya lebih kering dan juga berbintil kalau katak itu kulitnya licin ya terus kemudian untuk bagian tungkainya ya tungkainya atau kakinya ya untuk kodok itu biasanya lebih pendek kalau misalkan katak itu lebih panjang ya terus kemudian giginya ya kalau kalian tahu katak itu memiliki gigi sedangkan kodok itu tidak memiliki gigi ya terus untuk mekanismenya biasanya kalau kodok itu dia kalau ada sesuatu yang membahayakan akan mengeluarkan bau dari darah punggungnya ya tapi kalau misalkan katak biasanya dia mengeluarkan racun untuk kelas reptil itu dibagi menjadi empat yang pertama adalah rinkosephalia rinkosephalia ini merupakan ordo dari reptil yang paling primitif ya contohnya adalah tuatara ini tuatara kemudian ada selonia atau namanya ada testudinata ini merupakan reptil ya yang bertumbuh pendek dan lebar kemudian di bagian atasnya itu dilindungi oleh yang namanya karapaks ya kalau bawahnya itu namanya plastron contohnya adalah kura-kura ya terus kemudian penyu juga yang ketiga ada krokodilia krokodilia ini adalah reptil yang berkulit tebal ya contohnya adalah buaya terus yang keempat ada skuamata skuamata ini adalah reptil yang bersisik ya ada dua bangsa ya yang pertama adalah kadal yang kedua adalah ular ya kadal berarti contohnya ya kadal kemudian bunglon komodo ya ular berarti ular piton kubra dan lain-lain lanjut untuk kelas Aves ya kelas Aves sebenarnya dibagi tidak hanya 4 ordo tapi banyak ya disini sudah tampilkan yang paling sering keluar saja ya yang pertama adalah kolumbiformes ini adalah kelompok burung merpati kemudian ada pesitasi formes ini burung yang bisa berbicara atau suaranya indah ya contohnya adalah parkit ya kemudian ada kasuariformes ini adalah Aves yang dapat berjalan contohnya kasuari dan ada galiformes itu merupakan kelompok ayam-ayaman kita lanjut untuk kelas yang terakhir yaitu adalah kelas mamalia untuk kelas mamalia ini adalah kelas yang memiliki banyak sekali ordo ya karena merupakan kordata yang paling berkembang ya yang pertama ada rodensia ini adalah mamalia pengerat contohnya adalah hamster marmut ya termasuk juga tikus kemudian ada karnivora ini adalah mamalia pemakan daging ya contohnya ada harimau singa kemudian ada ciroptera ciroptera ini adalah mamalia yang dapat terbang contohnya adalah kelawar kemudian ada probosidea itu merupakan mamalia yang berprobosis atau memiliki belalai contohnya adalah gajah kemudian ada artiodaktil ini adalah hewan mamalia yang memiliki kuku genap ya contohnya itu adalah domba babi ya kemudian rusa jerapah juga terus ada primata primata ini merupakan mamalia yang bertangan dan kaki untuk memegang dan berjalan contohnya ada gorilla monyet terus kemudian ada banyak lagi ya ada banyak sekali mamalia ada monotremata itu adalah mamalia yang bertelur contohnya adalah platipus kemudian ada marsupialia itu adalah mamalia yang berkantong mamalia yang berkantong ya terus kemudian ada skandensia itu adalah mamalia pemakan serangga ya contohnya adalah tupai kalimantan kemudian ada polidota adalah mamalia tidak bergigi contohnya adalah terenggiling terus kemudian ada cetasea ini adalah mamalia yang tubuhnya seperti ikan ya memiliki seperti dayung ya contohnya adalah lumba-lumba dan paus kemudian next ada sirenia ini adalah mamalia herbivora aquatic contohnya adalah dugong ya ada perisodaktil atau hewan yang memiliki kuku ganjil contohnya adalah kuda tapir badak kuda nil ada lagomorfa ini adalah mamalia bertelinga panjang dan memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan contohnya adalah kelinci dan yang terakhir ada insectivora atau mamalia kecil pemakan serangga ya contohnya adalah celurut ya sekian pembelajaran hari ini dari usada semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya usada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh